Atlet terjun payung Kalimantan Barat mulai menggelar latihan di pangkalan TNI Angkatan Udara Zopadio, Kabupaten Kubur Raya. Sesi latihan kali ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penerjunan, menjelang ajaan kejuaraan nasional, serta perapekan olahraga nasional 2023. Latihan diikuti oleh 11 penerjun terdiri dari para atlet dan pelatih. Ada pun teknik yang dipraktikan yakni akselerasi terjun bebas dengan ketinggian 7.000 feet. Ini juga jadi latihan pertama yang dilakukan pasca pandemi COVID-19. Jadi hari ini kita sudah memasang penerjunan, setelah sekian lama kita off terjun menggunakan heli ini. Dan juanya adalah jelas kita menggiatkan kembali olahraga diri kantara kita, bagian payung ini pertama. Karena memang disini kita menggunakan alutsista TNI Angkatan Udara, yaitu heli, untuk bisa memberikan refresh pada penerjun kita. Kemudian untuk hari ini kita sudah terjun, 11 orang penerjun. Ada dua run, dengan pertama ada 6 orang, dan yang kedua 5 orang. Penerjunan atlet terjun payung Kalbar itu dibantu alutsista milik lanut Sopadio, yakni helikopter jenis Super Pumatel. Latihan berlangsung dari tanggal 30 Januari sampai 2 Februari.